Hai selamat sore dulur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam video kali ini saya akan cek sound lagi ya lagi-lagi cek sound nah ini yang full hybrid kemarin yang sudah saya upload di video sebelumnya saya review ini sekarang waktunya cek sound ya Oke disini saya akan menggunakan smps-holbrid ini smps-holbrid yang videonya juga sudah saya upload kemarin sudah saya review smps 20 ampere 20 ampere holbrid jadi untuk drivernya fullbreed untuk smps-nya halbreed halbreed Oke langsung aja kita sambung kabel-kabelnya Hai nih untuk eh kabel bias tegangan bias 12 volt nah disini juga sudah ada ekstranya 12 volt untuk tegangan bias langsung aja kita pasang lalu untuk PSU utama saya menggunakan Hai ini kemarin ternyata 70 ya bukan 75 Hai untuk VDC nya 70 volt DC Oke langsung aja kita pasang Hai ini kabel ground Oke lalu VCC plus di sebelah sini lalu VCC main sebelah sini lalu untuk speaker speaker saya menggunakan 18 in kali 2 2-2 ya ini eh eh 18 kali 2 Rcf-p400 Oke langsung aja kita pasang kabelnya 2-2 ya speaker plus lalu speaker main Oke untuk pengkabelan sudah kita cek lagi untuk biasanya jangan sampai terbalik ya kalau terbalik terbakar akan terbakar main plus ground SP plus SP min oke sudah lalu untuk volume nah disini untuk volume driver kelas D ya khususnya kelas D eh eh banyak yang untuk pertama kali saya juga kurang paham ya saya kasih 50k ya ya jadi saya pasang 50k ternyata saya besarkan sampai eh posisi jam eh eh 4 katakanlah itu tidak ada perubahan tapi begitu kita angkat sedikit lagi sampai mentok baru berubah nah itu jadi untuk driver kelas D ini eh kita bisa menggunakan 10k atau 20k jangan memakai yang 50k jadi disitu perbedaannya kalau 10k kita bisa naikkan secara pelan dan volume bisa naik sedangkan untuk 50k kita kita nunggu sampai eh mentok baru bisa keras suaranya oke langsung aja kita pasang lalu untuk kabel input kabel input karena disini sudah eh driver ini sudah input balan jadi saya menggunakan satu pin aja ya pin maksudnya dua pin ya ini satu dan dua bisa dilihat disini kabelnya saya menggunakan satu dan dua ya oke oke sudah terpasang semua untuk ini untuk input AC ya dari PLN disini oke untuk input saya seperti biasa langsung dari HP tanpa aksesoris ya kenapa karena kita bisa tahu karakter sebuah driver jika kita tidak tidak memakai aksesoris jadi langsung HP oke oke kita nyalakan HPnya seperti biasa saya menggunakan lagu ini untuk cek sound karena bebas CR ya memang agak sulit untuk mencari lagu untuk cek sound yang bebas CR oke langsung aja bisa tancapkan untuk input PLN oke untuk lampu indikator dari SMP sudah menyala dan untuk eh indikator on nya belum menyala karena belum ada input masuk ya jadi untuk kelas D ini memang seperti itu oke kita mainkan musiknya kita buka sedikit volumenya nah maka dia akan menyala lampu indikator on nya atau lampu sinyal on oke sudah terdengar kita besarkan selamat menikmati selamat menikmati oke saya kecilkan kita ganti untuk musiknya ya oke oke musik sudah main saya akan besarkan volumenya selamat menikmati 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 oke lor saya kira sudah cukup ya untuk check sound kali ini karena ini sebelumnya sudah saya coba tadi jadi sebelum pembuatan video sudah saya cek sound dulu sudah katakanlah sudah setengah jaman full musik jadi cukup sampai disini dulu untuk mendengarkan suara bisa terdengar jernih atau reelnya coba pakai headset untuk bassnya biar terdengar pakai headset oke dulu lor cukup sekian dulu cek sound cek sound kelas D full breed ini dengan menggunakan smps 20 ampere whole breed ya saya ucapkan terima kasih saya ucapkan terima kasih untuk penggemar setia channel Gumbu Karno untuk yang baru pertama kali melihat channel jangan lupa like subscribe dan komen dan jangan lupa untuk membunyikan lonceng ya pencet gambar lonceng agar notifikasi ada pemberitahuan untuk video-video terbaru saya oke dulu lor selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat ya untuk yang belajar selamat menikmati